selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia untuk menonton video di channel saya ya terima kasih untuk para subscriber juga yang masih setia untuk menonton video di channel saya oke guys jadi saat ini nih saya sudah berada di kampung halaman nih guys ya ini tempat kelahiran saya disini ya nah ini saya berada di solawesi tenggara dulu itu saya tinggal di sumatera utara guys ya tepatnya di kota binjai ya daerah kota binjai sumatera utara dan ini saya pulang kampung ke solawesi tenggara dan insyaallah saya mau menetap disini nah oke guys jadi di video saya kali ini disini saya mau mereview singkat motor jupiter mx old nih guys oke bisa teman-teman perhatikan disini di depan teman-teman disini ada motor jupiter mx old ini produksi tahun berapa ya kemungkinan tahun 2007 kalau tidak salah guys ya ini motor dulu waktu saya masih lajang di kampung halaman jadi sampai saat ini Alhamdulillah ya masih terawat lah walaupun dengan keadaan yang seadanya seperti ini guys ya itu cakram depan sudah menggunakan cakram lebar untuk part-partnya sendiri masih standar nih guys masih standar mungkin hanya soknya ini oke nah jadi di konten saya ya di konten saya di daerah solawesi di tenggara ini kemungkinan insyaallah saya mau membuat konten tentang jupiter mx old ini ya jadi bukan jupiter mx new lagi yang seperti sebelumnya yaitu jupiter mx new ya itu motornya sudah saya tinggal di sumatera utara sana guys nggak mungkin saya bahas ini kan hehehe nah sampai disini saya mau membuat konten lagi tetapi kontennya tentang jupiter mx old nanti mau saya review semua terus nanti kemungkinan mau saya bor up ya guys ya terus saya ganti part-partnya ganti kenal pot ganti nokan as pokoknya akan saya buat konten lah ya motor ini akan saya buat konten jadi untuk teman-teman yang dulu punya jupiter mx new tidak apa-apa guys mesinnya kurang lebih sama kok ya kurang lebih sama dengan jupiter mx old bahkan dengan jupiter mx king kemungkinan kurang lebih sama jadi yang punya motor jupiter mx old itu nggak usah eh jadi yang punya jupiter mx new itu jangan khawatir lah pokoknya masih di konten tentang jupiter mx dan yang punya jupiter mx old siap-siap ya nantikan tutorial-tutorial di jupiter mx old mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua oke guys jadi motor ini ini belum kopling ini masih kopling otomatis jadi beginilah keadaannya ya stiker-stikernya warnanya juga sudah kusam nih guys ini nggak kopling itu kenapa bolong bang nah ini bolong karena dulu saya buat modifikasi jadi saya pura-pura saya pasang handle kopling tetapi mesinnya itu belum kopling jadi bisa teman-teman perhatikan disini untuk bagian sisi sebelah kiri masih standar semua untuk gearnya juga masih standar kayak ini ya 39t dengan gear depan mungkin 15 ya kalau yang jupiter mx itu kan 14 standarnya untuk karbunya sendiri ini masih ori ya guys ya sebenarnya bukan ori sih ini sudah diganti tetapi dia masih menggunakan karbu yang sama yaitu seperti orinya nggak tahu ini ori atau nggak masih menggunakan box filter oke dan CD-nya juga masih ori disini ini joknya saya beli dulu guys sudah model bentuk seperti ini dengan kulit jok modifikasi warna oranye-oranye gitu tetapi sudah rusak dan sudah diganti dan orang tua saya menggunakan kulit jok biasa dan ini dalamnya seperti ini dalam joknya ya ala kadarnya guys ya nanti saya pelan-pelan mau bersihkan saya modif nanti mau saya buka dulu semua bodinya terus saya cuci guys ya saya cuci saya bersihkan semua oke untuk sok depannya sendiri ini sudah turunkan disini ini mungkin sekitar 4 cm kalau tidak 5 cm sok depannya bisa teman-teman perhatikan ya nah itu dia sudah turun dari segitiganya untuk menurunkan sok depan itu gimana bang ya kayaknya sih sama ya dengan Jupiter MX New oke untuk ini bagian tangki cadangan air redaktornya ini masih terpasang disini ini mungkin nanti mau saya lepas ya saya copot aja karena kayaknya mengganggu pemandangan ya kayaknya mengganggu pemandangan dan menjadi sarang kotoran kalau kita tinggal di pedesaan itu ini biasanya menjadi seorang kotoran tanah-tanah lumpur rumput-rumput apa semua dari ban depan dia nyiprat kesini jadi tertahan disini ini masih memakai model penutup mesin mesin seperti ini ya ini covernya saya cuci juga kemarin saya cuci ya ya nantikanlah pokoknya untuk modifikasi di motor Jupiter Max Gold ini guys jadi yang punya Jupiter Max Gold siap-siap ya kita berbagi ilmu kita berbagi ilmu bersama-sama di konten kali ini karena motornya bukan Jupiter Max New lagi guys oke untuk ini cakram depan ini saya sudah ganti ya saya sudah ganti menggunakan yang lebar ini sudah lama sekali beberapa tahun ya mungkin ada 10 tahun kalau nggak salah untuk bannya sendiri ya seadanya gini guys pakai bandun lock pokoknya warnanya udah kusang nih Nah ini mesinnya bisa teman-teman perhatikan ini kemarin baru saya cuci dan ini juga nah ini Oke ini apa kotak ice-nya ya yes ice peninggar udara copot sudah Hai untuk ban belakang ini menggunakan ban IRC NR 78 disini soknya ini soknya guys sudah menggunakan YSS ya sudah menggunakan YSS bisa teman-teman lihat coba Nah ini warnanya warna merah YSS nya tapi kayaknya sudah jebol nih olinya sudah pada buncurat-buncurat nih guys mungkin mau saya ganti eh menggunakan sok kayak Bezeto yang terpasang di motor saya dulu yaitu di jepet remex-nya itu ya jadi part-partnya itu seperti leheran kenal pot silincer kenal pot terus underbone fixen itu itu saya bawa pulang guys saya bawa kemari rencananya saya mau pasang saya mau tempelkan di motor ini mudah-mudahan bisa nanti kalau tidak bisa mungkin ada modifikasi sedikit atau ubahan Oke dan ini seperti biasa masih menggunakan tromol untuk keren belakang ya masih menggunakan tromol gasnya juga masih standar Oke nah jadi seperti ini untuk penampakannya ini berapa bulan yang lalu katanya sih habis ganti blok ya habis ganti blok disini ini pada bekas lem-lemnya bisa teman-teman perhatikan nih ada lem gasket warna merah habis ganti blok tetapi klepnya ini menurut saya masih berisik ya jadi nanti saya mau setel ulang untuk klepnya kerenggangannya itu kayaknya kurang pas ya nah akinya guys akinya bisa diperhatikan ini aki menggunakan aki basah nih seperti supra sebenarnya bukan untuk peruntukannya karena jupiter amek itu aki kering biasanya kan dan joknya ini masih tebal nih guys yang bagian belakang itu tebal jadi cocoknya buat ngejek kalau model road rest nanti saya mau kikis lagi ya akan saya kikis lagi sebelah sini biar lebih mantap model road restnya untuk tenaganya sendiri ya seperti kalian tahu untuk tenaga DC standar itu gimana ya menurut saya berbeda berbeda jauh ya sama yang sudah CC 177 CC apalagi di motor saya yang di Sumatera itu ya yang Jupiter MX-177 CC tenaganya memang mantap guys walaupun masih menggunakan klep standar ini saya mau bersih-bersih dulu untuk di bagian body ya bagian body nanti apa yang kurang mungkin akan saya benderi dulu oke mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua nantikan video-video selanjutnya tentang modifikasi di motor Jupiter MX old ini guys oke untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol loncengnya tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya maksud saya oke karena itu gratis guys jangan lupa kasih tombol jempolnya dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan ke jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah oke dan akhiratnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Jupiter MX gaspol bye-bye babay